Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya dan di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengoperasikan mouse di komputer atau di laptop kalian melalui HP Android anda tentunya aplikasi ini juga sangat berguna buat kalian yang mager jadi males gerak dan males berlama-lama di depan komputer maunya baringan sambil main komputer jadi tanpa berlama-lama langsung kita ke tutorialnya oke pertama-tama kalian harus download di playstore kalian ya di HP Android kalian aplikasi yang bernama remote mouse kita ketikkan remote mouse oke kita klik yang paling atas nah disini kita install teman-teman ya oke kita tunggu sampai beres nah setelah kita install di HP kalian dan kita langsung masuk ke komputer atau ke laptop kalian ya teman-teman untuk menginstal juga softwarenya si remote mouse ini teman-teman ya jadi setelah kita install di HP kalian setelah beres kita next aja terus-terus dan oke I got it nah setelah ini beres kita langsung masuk ke komputer kalian untuk download software yang sama nah sekarang nyalakan komputer atau laptop kalian dan langsung masuk ke Google dan disini kalian ketikan remote mouse dan kita enter aja nah disini ada yang paling atas kalian tinggal klik aja yang turun iPhone, iPad, and Android kita klik oke ini ya nah sekarang sudah ada di webnya kalian tinggal klik aja www.remotemouse.net lalu enter nah tampilannya seperti ini kalian tinggal get now oke disini ada beberapa pilihan ada buat iPhone ada iPad, Android, dan APK-nya karena sudah di install di HP kalian di Android kalian jadi kita ke step kedua ya ke langkah kedua itu kalian pilih mau yang Mac atau Windows ya karena saya pakai Windows jadi kita download Windows ya setelah itu simpan berkas oke kita tunggu lagi download setelah selesai langsung aja kita install aja teman-teman yes ntar oke kita oke kita next oke penginstalan beres kita finish dan setelah itu kita nyalakan lagi oh ini ada bacanya lagi would you like it? no thanks nah setelah instalasi di komputer dan di laptop kalian beres kalian tinggal 2 kali aja lalu yes oke oh karena udah running kita buka aja di paling bawah yang tanda hijau ini kita nyalakan nah disini udah ada IP address-nya mungkin saya akan blur IP address-nya jadi disini ada IP address kalian sama seperti yang ada di HP kalian yang ini teman-teman desktop Ion 80n nah disini kalian tinggal klik aja desktop Ion-nya dan udah beres kita slide-slide dulu oke oke nah sekarang sudah bisa dioperasikan teman-teman nah si mouse-nya udah berfungsi dengan baik tapi yang terpenting kalian harus konekkan dulu si handphone kalian dengan wifi kalian ya teman-teman jadi si komputer atau laptop kalian juga harus terkoneksi sama wifi kalian ya jadi hasilnya seperti ini teman-teman sudah bisa digunakan jadi semisalnya kita ingin bersantai-santai atau kita meng-close yang ini tinggal set nah dan kita keluarkan yang ini seperti itu kita buka ini jadi sangat simpel teman-teman si mouse-nya juga sangat sensitif jadi sangat enak jadi kalau kalian ingin buka netflix atau apa dari jarak jauh itu sangat-sangat bisa teman-teman ya oke mungkin segitu dulu aja teman-teman ya yang pasti ini udah sangat berfungsi dan caranya juga sangat mudah tinggal ikuti langkah-langkahnya darabal sampai akhir jadi buat teman-teman yang suka sama videonya jangan lupa di like dan bantu subscribe-nya juga buat teman-teman akhir kata saya Wojan thank you yang sudah menonton semoga bermanfaat thank you semuanya bye-bye bye-bye